Makassar, anggota Polsek Bontoala menembak mati buron kasus begal karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku diketahui sering melakukan pencurian dengan kekerasan, curas, di wilayah Kecamatan Bontoala, Makassar. Pelaku begal bernama Erwin alias Tumbal terpaksa ditembak karena mencoba menyerang petugas saat diringkus di tempat persembunyiannya, di Jalan Tinumbu Lorong 148, Kecamatan Bontoala, Makassar, Senin, 131-2020, malam. Erwin ditembak di bagian dadanya. Baka juga, polisi tangkap begal ABG yang lukai sopir terpdi eksek tol pelumpang kasat reskrim porstabes Makassar AKBP Indrat Moko mengatakan, saat akan disergap, pelaku mengeluarkan pisau dan mencoba menikam anggota Polsek Bontoala. Dia sudah delapan kali digerebek tapi selalu lolos, setelah kita dapat informasi anggota Polsek Bontoala langsung mengejar dan saat diringkus dia menyerang dengan senjata tajam terpaksa dilumpuhkan, ujar Indrat Moko di kantor Bidukes Polda Sulsel. Foto, Muhammad Nur Abdurrahman detik combaka juga, curi ponsel tetangga kos di Makassar, Wandi ditangkap polisi sementara itu, Kanitreskrim Polsek Bontoala Ibturrahman Ronrong mengatakan tersangka Erwin berstatus daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan tiga laporan yang diterima polisi para korban pernah dibegal pelaku di sekitar Jalan Tinumbu dan Jalan Sibula Dalam. Usai tertembak, jasa Terwin dibawa untuk proses identifikasi tim forensik di kantor Bidukes Polda Sulsel. Pihak keluarganya sudah mengetahui Erwin telah meninggal dunia dan akan menjemput jenazahnya Erwin yang disimpan di mortuari Kabinet Bidukes Polda Sulsel, Mena JBR, Biro Makassar Makassar Begal Polsek Bontoala.